Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap bersemangat untuk belajar Pada video kali ini Fafi Tetuko akan membagikan pengetahuan Bagaimana mencari FPB dari 48 dan 72 Untuk mendapatkan FPB ini Kita harus mencari dulu faktorisasi prima dari 48 Dan faktorisasi prima dari 72 Jadi ade-ade siapkan dulu tabel berbentuk ranting ini Lalu letakkan angka 48 dan 72 di bagian kanan atas Kemudian untuk kotak sebelah kiri ini Kita isi dengan bilangan prima Ada 4 bilangan prima yang sering kita gunakan Yaitu angka 2, 3, 5, dan 7 Dan yang paling kecil adalah angka 2 Maka disini kita mulai dulu dengan angka 2 Disini kotak yang kanan ini adalah Pembagian antara 48 di bagi 2 yaitu 24 Pada saat kotak sebelah kanan ini belum bilangan prima Maka kita harus mencari atau membaginya dengan bilangan prima Sampai dia menjadi bilangan prima Oke sekarang kita bagi lagi dengan angka 2 24 di bagi 2 adalah 12 12 belum bilangan prima Kita bagi lagi dengan angka 2 12 di bagi 2 adalah 6 Dan 6 bukan bilangan prima Maka kita bagi lagi dengan angka 2 Kemudian 6 di bagi 2 adalah 3 Dan 3 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima dari 48 kita hentikan Lalu kita beri tanda bilangan-bilangan prima yang kita dapat ini Dengan memberinya warna Kemudian langkah kedua adalah mencari faktorisasi prima dari 72 Sama caranya dengan di atas yaitu kita letakkan angka 2 dulu Kemudian di kotak ini adalah 72 di bagi 2 yaitu 36 36 bukan bilangan prima kita pecah lagi dengan membaginya dengan angka 2 36 di bagi 2 adalah 18 18 belum bilangan prima kita bagi lagi dengan angka 2 Kemudian 18 di bagi 2 adalah 9 Dan 9 belum bilangan prima kita bagi lagi dengan angka 2 Ternyata 9 di bagi 2 tidak bulat Kita harus mengganti angka 2 ini dengan angka yang lebih besar yaitu angka 3 Dan di sini adalah 9 dibagi 3 adalah 3 Dan 3 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima dari 72 kita hentikan Lalu kita beri tanda bilangan-bilangan prima yang kita dapatkan ini Nah langkah selanjutnya adalah menuliskan faktorisasi prima dari 48 Yang disebut dengan faktorisasi prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 Atau sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 Ya seperti ini Kemudian untuk 72 adalah 2 dikali 2 kali 2 kali 3 kali 3 Karena 2 nya ada 3 Maka 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 Teruskan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 Ini ade-ade akhirnya jumlahnya Kemudian langkah terakhir adalah menetapkan FPB nya Untuk FPB rungusnya adalah perkalian faktor prima dengan syarat Faktor tersebut harus ada di semua faktorisasi Dan gunakanlah yang pangkat terkecil Kita lihat di sini ada angka 2 Di sini juga ada angka 2 Dan ternyata pangkat yang terkecil adalah ini yaitu 2 pangkat 3 Maka ini termasuk kriteria FPB Kita beri tanda dan angka 2 pangkat 4 ini Karena tidak termasuk kriteria FPB Maka kita coret Kemudian di sini ada angka 3 Di sini juga ada angka 3 Untuk FPB kita gunakan yang pangkat terkecil Maka kita gunakan yang ini Berarti yang ini sudah sesuai kriteria FPB Dan yang bawah kita coret Karena tidak sesuai dengan kriteria FPB Nah sekarang kita dapatkan 2 angka berlingkaran biru Maka FPB dari 48 adalah Perkalian antara 2 pangkat 3 ini dikali 3 Jadi kita tuliskan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 Oke Atau Karena 2 pangkat 3 itu adalah 8 8 dikali 3 adalah 24 Kita sudah mendapatkan jawaban FPB dari 48 dan 72 adalah 24 Semoga adik-adik mengerti bagaimana mencari FPB ini Di video yang lain Pak PT Tuko akan tetap membagikan bagaimana mencari FPB Tetapi dengan bilangan-bilangan yang lain Untuk itu segera subscribe channel ini Untuk mendapatkan update FPB berikutnya Dan rumus-rumus matematika yang lain Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton!